bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang servis tplg nah ini tplg slim ya cuma di dalamnya sudah dikasih mesin cina slim dan disini kerusakannya yaitu garis di tengah satu garis saja ya itu menandakan rusak bagian horizontal jadi cuma eh satu garis di tengah layar sini ya itu garis vertikal ya itu jadi kalau mendatar kayak gini jarak garis horizontal kalau berdiri seperti ini garis vertikal ya jadi intinya jika di TV ini kalau penyakit seperti itu yang dicek yaitu bagian horizontal ini ya Nah ini ini berbanding terbalik ya tapi jika ke garis mendatar garis horizontal yang dicek area vertikal ini ya nah ini seperti itu oke ini sebetulnya TV nya sudah jadi ya jadi disini saya hanya akan membagikan nilai-nilai komponen dari mesin cina slim seperti ini ya nah ini silahkan diperhatikan nah ini mesinnya seperti ini kenapa saya mau membagikan video ini karena jujur berkadang saya sendiri merasa bingung jika jika ada komponen-komponen yang terbakar ya karena kebetulan pada saat itu rusaknya ini ya lumayan parah ya hampir semua eh nilai-nilai R khususnya area horizontal ini ya itu semuanya terbakar nah itu jadi disini saya bukan membagikan tutorial servisnya karena di TV nya sudah jadi ya tapi disini saya akan berbagi nilai-nilai komponennya ya seperti itu nilai-nilai komponen yang terbakar tersebut siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya karena terkadang saya sendiripun eh searching di Google tidak ketemu terkadang ya apalagi untuk tipe Cina ini masing-masing nilai berbeda ya Nah silahkan sebelum saya bahas silahkan diperhatikan untuk mesin Cina slim yang seperti ini ya yang masih ada tambahan penilitan ya Nah itu oke langsung saja disini ini sebentar untuk nilai nah itu R446 ini ya Nah itu Nah itu nilainya 22k ya dan untuk nilai R460 disini nilainya 180 ohm ya dan untuk R441 ini ya ini sudah agak terhapus sebentar ini sudah agak terhapus sebentar saya pun kurang nampak ini ya ya kelihatannya R441 itu nilainya 1k ya Nah ini ini dan untuk nilai R434 itu nilainya ini 100 Ohm ya di bagian lain di tipe Cina slim yang lain itu ada yang nilainya 10 Ohm bahkan ada yang 220 Ohm ya untuk Cina seperti ini ini memakai 100 Ohm ya Nah ini untuk R434 nya ya Aduh 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 yang ini tadi R441 ya Oke dan ada lagi disini karena ini cukup parah ya ada satu buah R434 ya Nah ini untuk R412 nah itu nilainya 1k ya Nah itu sudah cukup jelas ya Tuh komponen-komponen ini terbakar semua kemarin ya Nah itu Oke mungkin itu saja ya yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua terutama untuk para pemula dan khususnya kepada yang lagi butuh atau mencari referensi nilai R dari tipi Cina slim seperti ini ya Nah itu ingat ya tipi cinanya seperti ini Nah itu seperti ini ya karena setiap masing-masing mesin Cina berbeda-beda nilainya ya cuma memang tidak terlalu jauh ya Nah itu oke mungkin itu saja yang yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat ya dan oh iya saya lupa ini sebetulnya tipinya sudah jadi cuma layarnya kiri kanan agak menciut saja ya Nah itu jadi disini saya membagikan nilai-nilai R nya saja ya semoga saja bermanfaat Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih